Kita memang ada kemungkinan naik lagi, mungkin sampai 1,7-1,8% bisa saja. Karena ini market yang cukup volatile, market yang cukup sedang mencoba mengelakukur level yang baru itu bagaimana. Karena ekonomi Amerika itu sedang memuli dengan cukup pesat, di mana ditambah lagi vaksinasi program oleh Biden yang cukup cepat, dan yang juga stimulus kemarin 1,9 triliun yang besar itu second largest di history. Jadi mau gak mau beberapa unsur itu akan terus mendorong ekonomi AS untuk memuli dengan cukup pesat. Dengan adanya kemuliaan ekonomi itu kita rasa memang US strategy yield mungkin ada unsur-unsur kenaikan. Tapi bagaimanapun, di mana untuk Indonesia sendiri, kalau misalnya kita bisa menahan kebelanjaan negara kita ke area-area yang produktif, saya rasa kalau PDB kita naik, otomatis dimanapun impal sekubungan kita naik pun bisa juga ditahan. Nah, 1,7 sampai 1,8 persen. Kira-kira potensial shock apa yang bisa tercipta bagi emerging market seperti kita di Indonesia ketika 1,7 hingga 1,8 persen ini bisa benar-benar terrealisasi Pak untuk posisi dari yieldnya di Amerika? Yang kami takut itu bukan kenaikan baseline ini ke 1,7-1,8 persen. Yang saya takutin itu kalau dalam periode-periode singkat, bisa saja market itu overreacting, bisa saja mendorong kenaikan hubungan, bisa saja sampai mencepol level 2 persen sekian itu. Itu kualitas yang diciptakan dalam situasi itu yang kita khawatirkan untuk emerging market secara meneluruh termasuk untuk Indonesia. Bagaimana Indonesia mengantisipasi, saya rasa bagaimana Indonesia sudah PR-nya cukup tebal, mereka itu sudah rame-rame mengumpul defisa, cadangan defisa kita. Yang kita tahu itu bulan Februari itu rekod high di atas 138 bilion USD, bisa saja digunakan dalam periode-periode high volatility kayak gitu. Berbicara mengenai volatilitas kemarin ketika US Treasury Yield-nya pun sempat koreksi dan tertekan ke bawah, pasar saham waktu itu di Wall Street juga mengalami koreksi. Fenomena apa yang OCBC Bank of Singapore baca dan bentuk volatilitas seperti apa? Kalau kita kaitkan dengan headline utama pergerakan dari US Treasury Yield akhir-akhir ini. Kalau dari segi ekuitas kan memang kalau banyak saham AS yang katanya sudah overvalued, termasuk di tech share, tech share yang dimana, earnings-nya kalaupun ada itu sangat minim di jangka depan. Kalau kita lihat interest rate-nya naik kan otomatis discounting factor itu yang diambil cukup besar. Jadi harga saham tadi diskon. Kalau dari segi emerging market kan terbalik lagi. Kalau misalnya aliran modal ke pasar bond kita, pasar ekuitas kita agak terjaga, agak minim. Jadi otomatis agak juga menjadikan salah satu faktor untuk menaikkan kenaikan saham-saham kita. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.